bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan sambutlah salam dari saya dan bahrul, kami berdua walaupun belum berjabat tangan halo sob, hari ini kita mau pindah kemana? mau pindah ke Kalimantan oh bukan, mau pindah ke masjid pokoknya masjid apa ya masjid di pelabuhan dan kami sudah siap persiapan dibawah pada persiapan semua ini tas buah ini sudah persiapan dan yang disana tuh juga sudah persiapan prepare mereka tuh mereka prepare nah jadi sebelum kita berangkat ninggalin masjid, kita mau buat dokumentasi dulu disini, ini masjid paling indah disini ya lihat ini masjidnya gede banget ini ayo kita lihat ke atas dulu yuk kita lihat ke atas dulu, masjidnya keren di Tanjung Pinang nih masjidnya ayo, kita lihat dulu ya ini kita tingkat mau tingkat ke paling atas sini nah ini kita di atas di atas masjid sebelum besok kita berangkat ke Kalimantan Barat ya nah ini kita dari atas ini ini atas di atas masjid ini ini Masya Allah di seberang sana itu tampak sekali panorama yang luar biasa kebesaran Allah dari atas masjid Tanjung Pinang ini masjid Baitur Rahman ini bisa melihat panorama yang indah terdapat laut ya laut atau air danau tuh disana tuh nah itu bisa dilihat ini lu pegang ini ya masya Allah nah yuk nah disana tuh ada ada apa namanya sebelah sana ada jembatan ada jembatan ada mesjid mesjid yang indah juga di sebelah sana masya Allah banyak nah tuh lihat tuh Allah SWT yang begitu indah subhanallah tanah masjid kira-kira coba lihat ini apanya ya ini masjid ini dari atas kami ini sekarang berada di atas di atas puncak di kubahnya dan ini nah itu apa tuh ayo masya Allah subhanallah indah sekali nampak lautan yang luas disana kemudian pulau-pulau gunung-gunung subhanallah maha besar Allah yang telah menciptakan tuh bisa lihat dari sana ya saudara itu bisa kita lihat disana masjid ini dari atas masjid Baitur Rahman Baitur Rahman kan Baitur Rahman Tanjung Pinang dan disana juga ada masjid yang terdapat menaranya sangat tinggi lebih sekali nah nah dan ayo kita kelilingin dulu yuk akhirnya kita turun itu lihat dulu itu di bawah jalan raya itu ya jalan di bawahnya jalan itu jembatan yang besar itu gak tau lah pokoknya jembatannya panjang kemarin 1 kilo sekitar 1 kilo 600 apanya panjangnya jembatan ya Allah oh hati-hati dalam melangkah jadi pelajaran kaki saya sakit ya Allah luka gak biarkan luka ini menjadi pelabur dosa woy Alhamdulillah jadi orang beriman itu semuanya itu nikmat takit itu nikmat senang itu nikmat dari atas ke bawah lagi senang terasa nikmat itu pesantren ya pesantren apa namanya ya ini namanya pesantren jadi saya kurang tau juga nama pesantrennya itu yang pasti itu pesantren ya banyak disitu orang latihan orang latihan murojak Quran kita narik disitu sebentar ya ayo kita turun lagi ayo nah saya sempat kena ini juga kita turun yang satu tasnya gue pegang aja sih yang satu yang satu yang yang oh gak usah lah lu aja yang bawa oke ah itu tolong bawain bang boleh bang itu soalnya gue ngomong gak apa-apa turun jadi ini kita di bawah ini ya suasananya disini ini masjid indah sekali itu diangkat bang jangan di apa bang ya kalau diangkat di apa dia turun kita turun dan ini bisa kita lihat disini masjid ini barang-barang persiapan barang-barang kita mau berangkat pindah ada muslawarah disitu lampaknya di dalam kita mau keluar sebentar ini dari luar masjid gue terpaksa nih daripada gue dimarahin oh ini pondok pesantren namanya pondok pesantren bayi turrahman ternyata dan di depannya tadi masjid yang saya naikin inilah masjidnya ayo boy buruan boy kita udah mau pulang buru 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 buruan bro lari-buru lari kita lihat situasi dan kondisi disini lepuk agin biasa jangan sampai jatuh jangan sampai hilang biasa aja tangan dua aja tangan dua lepuk oke sekarang gue sedang di dalam beginilah suarsana suarsana pesantren bagi surah saya dimarah disini banyak topi-topi anak pesantren aduh gak fokus gak ngeliat ini nah gue ya banyak topi-topi topi-topi anak-anak pesantren yang lagi dijemur lagi dijemur gak boleh nasar nih bisa lihat nah begini topinya ini begini kok di pesantren nah inilah luar biasa di pesantren ini keadaan di pesantren Baitur Rahman ini dan ini itu disitu ngapain terlihat dulu ada ngapain aja disitu Assalamualaikum Ustaz bagi ngapain Ustaz ini ruangan apa ya guys dapur ruangan dapur dari mana om dari buluk sebu di siapa namanya Paris ini siapa namanya Fitra dari mana Tanjung Sinang Tanjung Sinang oke nanti buka youtube abang ya tambung riau kudus ofisial sama batang kipri yang terpengar iya kita mulai itu dulu bentar oke ayo luar biasa ini di atas tuh bingung gua gua berasa jadi artis disini sebenernya tujuan gua mau ngapain sih bingung kan orang kanan tapi tujuan gua sebenernya wisata religi sambil beribadah barangkali gua dapet hidayah dan mendapat hikmah Alhamdulillah kalau dapet hidayah dan semoga bisa istiqomah begitu harapan oke kalau begitu kita pulang dulu guys oke karena ini hari terakhir kita disini aduh itu di atas di atas kita pulang yuk ini apa ini bisa mengobati diabetes ini pohon seri iya pohon seri oh pohon seri di rebus apabila ada bulat darah ada debetos gitu yang basah ataupun kering nah itulah obatnya oke dimana-mana saya melihat itu tadi di dalam itu orang murojal ya murojal apa namanya murojal apa lagi hapalan hapalan quran ya lagi perempuan lagi misalnya tadi perempuan ayo kita kesana yuk kita lihat dulu ayo boy buruan boy masjidnya ini besar ya saudara ini lihat ha iya kita lihat dulu ini masjid bayi turahman apanya oke ini ada bunga sih bunga ini namanya kaki gua ini berdarah kaki gua gak apa-apa lah ini oh setahun tadi saya telat mau ngasih taunya tiba-tiba udah keburu nah ini pintu masuk masih bayi turahman ini cabang dari pesantren temboro kan ini cabang kita masuk yuk bismillahirrahmanirrahim ini saya lekat sikit pas ini tetap setelah oke semuanya cukup sekian dulu ya vlog hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati